Komisi Pemberantasan Korupsi makin gerah dengan situasi dan kondisi yang berkembang belakangan. Satu demi satu pimpinan KPK menjadi atau terancam menjadi tersangka. Padahal, bila mengacu pada undang-undang, pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Menonaktifan pimpinan-pimpinan KPK tak ayal melumpuhkan komisi antirasuah itu. Karena itu KPK meminta Presiden segera turun tangan agar penindakan ratusan kasus korupsi yang ada tak terhambat karena KPK lumpuh. Kami menghimbau, kalau memang bisa menghimbau kepada Pak Presiden untuk segera melakukan apa yang mesti perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang di Polri, orang per orang di KPK yang kemudian berimbas pada lembaga. Apabila secara kelembagaan KPK sudah tidak beroperasi karena para pimpinannya jadi tersangka, sebagian karyawan KPK pun siap mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo. Ketiga, kalau memang pimpinan, kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi gitu ya, karena pimpinan KPK-nya menjadi tersangka dan dinonaktifkan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Bapak Presiden. Dalam konferensi PES Jumat 5 Februari 2015 pagi di Jakarta, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan KPK tetap menghormati Polri. Menurut Johan Budi, hingga kini KPK dan Polri juga masih terus berkoordinasi. KPK menyadari Polri berhak menanggapi setiap laporan masyarakat. Dan secara kelembagaan, KPK tidak memiliki persoalan dengan Polri.